Aktivitas mudik dan libur lebaran tidak hanya memiliki dimensi kultural, tetapi juga sisi ekonomi dan efek finansial. Kesiapan infrastruktur dan lancarnya transportasi selama arus mudik dan arus balik telah menggairahkan aktivitas ekonomi di daerah-daerah. Libur lebaran telah membawa dampak ekonomi untuk daerah-daerah di Indonesia, terutama bagi sektor pariwisata. Pemerintah dan manajemen Angkasa Pura II mengaku pembukaan belasan rute selama lebaran membuat arus perpindahan barang makin lancar. Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Persero, Muhammad Awaludin mengatakan penambahan rute penerbangan tersebut membuat arus perpindahan barang dan orang semakin lancar ke daerah-daerah. Banyaknya rute baru yang dibuka itu tidak lepas dari strategi Angkasa Pura II yang menerapkan kebijakan insentif bagi maskapai yang membuka rute baru serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Awaludin juga menilai pembukaan rute pada saat angkutan lebaran merupakan langkah cerdas maskapai sebab akan memberikan jaminan tingginya tingkatan keterisian penumpang atau load factor di suatu rute tertentu. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan lebaran kali ini membawa dampak ekonomi yang positif. Hal itu didukung oleh siapnya infrastruktur dan makin mantapnya serana transportasi selama arus mudik dan arus balik. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.